Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua pengumar sinetron buku harian seorang istri Kembali lagi di ulasan sinetron buku harian seorang istri untuk episode malam ini Yang tentunya episodenya yang semakin seru dan menarik lagi untuk kita simak Tapi sebelum lanjut ke dalam videonya, malangkah baiknya teman semua untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya, terima kasih Dan kita doakan sinetron buku harian seorang istri bisa bertengger di rating nomor 1, amin ya, robal amin Di episode malam ini, tentunya akan ada dimana sangat-sangat penasaran guys Dimana Nana dan Dewa akan melangsungkan malam pertamanya yang tertunda Tapi sebelum lanjut ke videonya Yuk kita absen dari mana aja nih penggemar buku harian seorang istri Silahkan komentar di kolom komentar ya guys Sebelum kita melanjutkan untuk episode malam ini Yuk kita simak dulu episode sebelumnya Yang sudah saya duga bahwa di episode sebelumnya penuh dengan keromantisan Dewa Buana dan Nana Di adegan pertama keromantisan Nana dan Dewa terlihat dimana saat itu Dewa sedang beristirahat Dan Nana pun menemani Dewa kala itu Hingga Nana sampai mencium kening Dewa Karena Nana sangat senang sekali melihat Dewa yang sudah mulai kembali bersama dirinya Nana pun akhirnya disitu ketiduran sambil memegang tangan Dewa Di kursi lama kemudian Dewa pun terbangun dari tidurnya Dan saat Dewa terbangun melihat Nana yang sedang tidur sambil memegang tangannya tersebut Dewa pun langsung bangun dari tempat tidurnya dan dia pun mendekati Nana Hingga Dewa mencium rambut Nana Dewa pun sangat kangen dengan aroma wangi dari rambut Nana tersebut So sweet banget ya guys Melihat Dewa dan Nana Terlihat juga saat itu Dewa langsung memangku Nana untuk akan segera dipindahkan ke tempat tidurnya Tapi sayang Nana malah terbangun Di pangkuan Dewa Nana pun sempat kaget dan berontak karena takut mas Dewanya itu masih sangat lemah badannya Dan akhirnya Dewa dan Nana pun malah terjatuh Tapi Nana saat mereka terjatuh Nana malah tersenyum dan memandangi Dewa Dewa pun marah terhadap Nana Tapi Nana lagi-lagi marah tersenyum kepada Dewa Kenapa kamu malah tersenyum Kamu seneng ya lihat suami kamu terjatuh seperti ini Ujar Dewa Sambil memarahi Nana Nana pun malah berkata terus mas aku seneng lihat kamu marah-marah begitu Aku sangat-sangat kangen lihat dimarahin kamu lagi Dewa pun berbicara dalam hatinya kamu sangat gemes banget nak Ini yang aku kangenin dari kamu Dewa Buana gimana menurut kalian guys Baper nggak tuh lihat keromantisan Dewa dan Nana Kalau iya silahkan komentar di kolom komentar ya guys Di adegan lain terlihat juga disitu Dewa saat itu lagi kelaparan Dan Nana pun berinisiatif untuk memasakkan masakan untuk Dewa Yang Nana ingin ditemani oleh suaminya tercintanya itu saat nanti mau memasak Karena Nana ingin berbicara tentang semua hal kepada Dewa Di dapur pun Dewa dan Nana masih saja bermesraan dan menunjukkan keromantisannya mereka berdua Yang bikin baper yang nonton aja nih guys Kelakuan Dewa dan anak-anak ini bikin yang nonton sangat-sangat begitu baper ya guys Termasuk bimbing juga Setelah lama kemudian Dewa pun mengajak Nana untuk makan di luar sambil memandangi bintang-bintang Di luar disitu pun Dewa dan Nana lagi-lagi menunjukkan keromantisannya Yaitu dengan cara saling suap-suapan Setelah makan Nana dan Dewa Dewa pun meminta agar bisa tidur di samping Nana Di tempat tersebut sambil memandangi bintang-bintang Saat Dewa mengutarakan rasa isi hatinya Nana malah sempat-sempatnya malah tertidur Membuat Dewa sangat kesal Padahal dia sedang menurunkan egonya Dewa pun disitu langsung memangku Nana Nah di adegan berikutnya terlihat saat Nana sudah dipindahkan ke tempat tidur Kala itu Dewa ingin mencium Nana Tapi sayang Nana malah terbangun Disitu pun akan ada adegan yang bikin-bikin baper meleleh abis nih guys Gimana kalau itu Dewa dan Nana ingin berniat untuk melangsungkan malam pertama dirinya Yang sempat tertunda saat Dewa dan Nana akan saling melangsungkan malam pertamanya Tapi sayang disayangkan guys Dewa lagi-lagi malah terganggu dengan sakit badannya yang saat itu lagi kambuh Lagi-lagi Dewa dan Nana gagal untuk malam pertamanya tuh guys Adegan ini bikin greget dan bikin baper ya guys tentunya Nah adegan ini ditutup dengan kebersamaan keluarga Buana untuk makan bersama Nah ratu pun ingin mengajak pasya karena pasyalah yang sangat berjasa untuk menyelamatkan Dewa dan Nana Gimana guys malam tadi nampaknya penuh dengan kromantisan Nana dan Dewa bukan Sangat-sangat baper tentunya ya guys Yang bapernya kebanyakan Tolong absen ya guys Dari mana aja nih Silahkan komentar di kolom komentar ya guys Nah nampaknya di episode malam ini akan ada di mana Neratu kala itu sedang bergembira karena sudah kedatangan Dewa dan Nana Sudah kembali lagi dan sepertinya kita tahu bahwa Neratu selama ini ingin menimbang cicit dari Dewa dan Nana Nah di episode malam ini akan ada Neratu yang meminta cicit terhadap Dewa dan Nana Begitupun Dewa dan Nana Karena selama ini Dewa dan Nana selalu gagal terus menerus untuk melangsungkan malam pertamanya Apakah di episode malam ini akan ada di mana anak Dewa dan Nana akan melangsungkan malam pertamanya tuh guys Ini tentunya yang ditunggu-tunggu oleh para pemirsa penggemar sinetron buku harian seorang istri ya guys Tentunya episode malam ini akan semakin seru lagi ya guys Dimana akan ada Dewa dan Nana akan melangsungkan malam pertama yang sangat dinanti-nanti Dan tak berharap semoga Nana bisa mendapatkan momongan dari Dewa dan bisa membuat mereka itu sangat-sangat bahagia Tapi tentunya akan ada masalah yang lebih banyak lagi tentunya ya guys Mudah-mudahan di episode malam nanti Nana dan Dewa benar-benar melangsungkan malam pertamanya ya guys Nah itu saja alur cerita dan prediksi buku harian seorang istri untuk episode malam ini Kurang lebihnya saya mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh